selamat menikmati selamat menikmati ikuti terus perjalanan saya hari ini di hutan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share guys sekarang kita sudah ada di hutan tapi masih di perbatasan kebun warga namun ini sudah jauh dari pemukiman kita mencoba disini melihat tempat burung-burung cantik dan jenis satu lainnya yang ada di hutan ini simak terus dan jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan komen guys kita sudah ada di hutan sudah ada suara-suara burung disini cuma sayang gerimis sudah turun mudah-mudahan tidak hujan deras ya tidak hujan lebat kita mencoba terus disini nanti kalau memang ada burung atau satwa yang kita temui disini kita coba ambil visualnya dari jarak jauh menggunakan handycam sony dengan kualitas 4K ini disana sudah ada suara burung kacer cuma kita belum tahu bertenggir di mana karena disini masih lewat banget hutannya kita coba tunggu mudah-mudahan ya kacarnya bisa merapat kemari di daerah saya banyak ini banyak batang rotan batang rotan batang rotan ini salah satu sumber daya alam yang ada di daerah saya cuma kenapa masih kurang orang untuk menggarapnya karena harganya masih terbilang murah pada zaman dulu rotan ini menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat untuk menghasilkan rupiah mudah-mudahan suatu saat nanti harga rotan di kabupaten Semeluh bisa lebih mahal dan sumber daya alam di daerah bisa tergalap dengan maksimal ini dia ini dia batang rotan ini batang rotannya ini ini terima kasih telah menonton yang terakhir yang terakhir di daerah Guys, disana sudah ada burung kakak tua yang sedang melubangi pohon yang sudah lapuk disana. Kita coba ambil gambarnya, mudah-mudahan dia tidak terbang. Dia disana, nanti kita ambil lebih dekat gambarnya. Karena ini tidak jelas, dihambat sama daun rotan. Aduh, dia terbang. Terbang dia. Guys, kita nemu ini, nemu benda bersejarah. Pada zaman dulu, ini seringkali digunakan nenek-nenek moyang kita sebagai penerang. Ini sangat berharga. Ini saya temukan di dalam hutan, di sebuah gubuk di tengah hutan. Ini dia. Bohong guys, ini adalah lampu. Ini salah satu lampu pada zaman dulu yang sering kita gunakan ya. Bukan nenek-nenek moyang kita atau orang-orang tua kita sering menggunakan lampu yang seperti ini. Ini pakai minyak. Ini sudah lama banget, ini saya tidak lihat lampu ini ya. Ini minyak, terus pakai sumbu. Ini sumbunya kain. Atau ini bisa jadi sumbu kompor. Inilah sebagai penerang pada zaman dulu. Tidak bisa kita lupakan ya. Sejarah tidak boleh dilupakan. Bisa lalu. Ada banyak monyet, guys. Ada banyak monyet. Pugaran ini, guys. Monyet ini terlalu garang. Guys, saya capek belari karena monyetnya terlalu rame dan garang-garang. Sepertinya, pertualangan kita hari ini gagal karena ini sudah turun hujan. Nanti kalau memang tidak ada hujan, kita lanjutkan kembali. Tapi kalau memang hujannya terus deras, kita lanjutkan di waktu, di kesempatan yang lain. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.